Polisi akhirnya berhasil menangkap konten creator, Galih Loss pada Senin, 22 April 2024. Galih Loss ditangkap seusai membuat video viral yang berisi konten penistaan agama. Terbaru, Galih Loss kini ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu diungkap dirkrim Suspolda Metro Jaya, Kombes Ade Safri. Ade Safri mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap Galih Loss. Sebelumnya, tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya menangkap Galih pada Senin malam. Dakan konten video yang viral, Galih memberikan tebak-tebakan kepada anak kecil tentang hewan yang bisa mengaji. Ia pun memberikan jawaban atas pertanyaan itu dengan jawaban paustas. Galih Loss kembali bertanya terkait tebak-tebakan tersebut. Saat itu dia mempermainkan lafaz surat Al-Quran sebagai jawaban. Konten itu pun jadi sorotan publik dan menuai kecaman. Pasalnya, konten Galih Loss itu dinilai telah melecehkan agama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!